Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini pakai akan membahas atau masih membahas tentang seputar investasi emas pelajar emas menampu emas apapun namanya untuk persoksesan masa depan lagi yang baru tahu jantar Pak B lah itu adalah madu besi membahas seputar emas dan keuangan agar bebas finansial seputar yang memberikan pertanyaan dan penggunaan bisa sharing komentar di kolom komentar untuk pertanyaan berat yang bisa Pak B jawab ada tim menari akan Pak B buatan konten khusus untuk menjawab pertanyaan Oke kali ini papi akan membahas tentang untung rugi investasi emas secara online orang cedas investasi emas ya kalau mau cek kalau mau dianggap cedas investasinya emas keuntungan dari investasi emas secara online satu-satu mudah dan praktis kapan dan dimanapun bisa saya sudah punya aplikasi di HP bisa kita pegadaian platform-platform yang kita pakai tayangkan di konten yang lain ada ada dana ada tamasya langkah-langkah tantam dan lain sebagainya banyak sekali ada Kualapak ada Lazada bahkan ada Kokopedia tapi ingat tapi itu mengingatkan untuk yang legal ya tuh satu itu sumber tayang kedua bisa ditransfer transfer karena kita punya dana di rekening bank atau dana rekening itu untuk gaji tiap bulan atau penghasilnya belan sudah segera untuk top up ada kemas secara online modal kecil cuma 10.000 juga bisa nabung investasi tapi karena 10.000 itu agak tidak mahal kenapa karena biayanya biaya dari dua setengah ada dua setengah dan tiga ribu dan sebagainya tergantung platformnya ya atau dua setengah kan agak besar karena jadi 25% dari 10.000 itu pentingan agak banyak biar ketika apa namanya tidak terasal dan per 500.000 dengan biaya dua setengah atau 25.000 terasa kecil dibanding misalnya terhadap Rp10.000 biaya nyanyi dua setengah atau Rp2.500 seperti itu eh yang keempat mudah dipantau karena harga jualan itu real time pantau nggak bisa saat ini bisa dikubah dan koit nanti lihat harga jual berapa menariknya masalah ada harga buyback sehingga mas untuk untuk jatah-jatah nanti harga buyback sudah melebihi harga beli pada saat itu harga kita mau menjual ke putih antam atau ke pekadean atau ke toko itu nanti namanya harga buyback atau harga yang ditawarkan toko itu membeli kebangan kita oke tersedia fisik emas tapi cairkan kan bisa berbentuk fisik misalnya pekadean itu ada fisik emasnya ada lima gram itu minimal satu gram ditambah biaya ongkosita nanti bisa mencairkan lampu untuk fisik emas gratis biaya administrasi hanya titik Rp30.000 hanya titik Rp30.000 berapapun saldo emas tapi kalau biaya transfer itu bisa ada biaya-biaya adminnya tapi bukan biaya dan medrasi tiap bulan bukan tapi biaya dan proyek sama dan kita transfer uang ke bank itu kan biaya tak punya karadabian oke tidak repot atau pusing tempat penyimpanannya agak disimpankan di platform tersebut ingat jadi pilihlah platform yang betul-betul legal kemudian kita dapatkan polikalisasi atau izin untuk ketenangan kita karena kita kan tidak tiap hari pantau dan sebagainya nanti kalau terjadi apa-apa di setengah jalan uang kita yang kita yang berjadikan dalam bentuk sadomas itu aman atau dikembalikan Oke lah keuntungan sekarang kekurangannya jadi kelebihannya kekurangannya kerugiannya ya belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat karena perlu teknologi minimal smartphone atau telepon pintar atau handphone atau Android atau UIS dan internet karena modalnya itu punya saldo di rekening tabungan terus punya Android internetnya juga sudah lancar data internetnya itu lancar tapi sinyalnya enggak bagus kan juga terhampar dalam proses baik apa penjualan atau pembelian top-up maupun mau mencairkan itu kan prosesnya itu yang tidak seluruh masyarakat terjangkaui oleh sistem ini nah kedepannya mungkin aja sudah tidak melek dengan lebih seperti itu internet internetnya lancar kalau ada banyak punya handphone dan bagaimanapun ada kesadaran untuk mencari nanti akan luar biasa yang kedua rawan kena pembukulan atau hacking atau bising karena kalau tidak terbiasa apalagi nanti bukanya di tempat-tempat umum misalnya atau di laptop yang digunakan banyak orang atau sebagainya nanti kita lupa itu sangat berbahaya atau kita di-hack jadi pinnya kita bisa dilihat orang itu juga sangat yang ketiga kurangannya atau rupanya adalah harus beli akan investasi yang anda buka yang ada buka itu bukan platform legal apa ilegal maka atau apa labal harus terdaftar resmi di regulator OJK diawasi oleh BAPT ya ini jangan sampai lupa ini ini adalah sangat penting karena para investasi itu jangka panjang ketika kita salah meletakkan di platformnya nanti begitu sudah lama berharap banyak sudah punya itu hitungannya kita sudah ujung dapat segini ternyata saya sudah menabung sekitar lima tahun saya mau mencairkan mau buat ujung apa sesuatu atau mau buat layak haji atau tabel haji itu umroh dan lain sebagainya ternyata platformnya illegal misalnya sudah nggak ada misalnya atau orang yang dulu datang menyampaikan iklan sudah tidak ada itu sangat berbahaya sekali tuh tuh perhatian khusus buat kita-kita karena ini online online itu kan bahkan kita kalau online jauh yang belum tentu tempat kantornya mana tempatnya mana nanti ketemu orangnya itu siapa itu kan belum pernah ketemu tapi kita punya komitmen jangka panjang tapi kalau yang sudah legal ya tidak ada yang mengelasi yang sudah ada yang ngomando nanti misalnya yang salah kita yang jewel katalah ya itu kita aman dan kita nyaman untuk berifikasi komitmen jangka panjang oke bergeras limas jadi anda yang menyimpulkan anda yang mengeksekusi anda yang action semoga bermanfaat jangan lupa dikatakan nanti like subscribe dan komen biar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak banyak orang sehingga mas-masa ini terkumpul di tempat anda bisa mekang bisa menikmati di luar biasa sensasinya akan lebih kalau dibangkan ya semoga bermanfaat terbuka menspirasi di sini time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati